Dukungan terus diberikan kepada PSIS Semarang yang akan berlaga di babak delapan besar Liga 2 di Cikarang dan Bekasi pada 10-17 November mendatang. Salah satunya datang dari CEO Suara Merdeka Network, Kukrit Suryo Wicaksono. Dalam pertemuan dengan manajemen, tim pelatih serta pemain PSIS di Menara Suara Merdeka, selasa 7 November, Kukrit berharap tim kebanggaan Kota Semarang meraih juara dan kembali ke kasta sepak bola tertinggi tanah air Liga 1. Kukrit menambahkan dirinya siap mengumpulkan pengusaha Kota Semarang dan membicarakan bonus untuk tim besutan Subangkit jika mereka sukses menjadi juara. Saya ingin kalau nanti menang atau nanti paling tidak ada prestasi, itu yang merasa berharga. Itu bukan hanya pangser, bukan hanya snek, tapi juga pengusaha Kota Semarang itu juga bangga kalau prestasinya. Saya support dan saya komit untuk bagaimana membuat teman-teman pengusaha khususnya Kota Semarang ini peduli dengan PSIS. Dan saya agak egoi, Mas Eno. Ternyata yang dibutuhkan PSIS dari pengusaha itu sudah kepedulian, bukan sponsor. Ini tidak masalah, tapi kalau tidak ada, nanti yang mempunyai teman-teman pengusaha buat ngasih gudus, nanti kamu jawab saya. Bagus juara. Sementara itu, CEO PSIS, Yoyok Sukawi mengucapkan terima kasih kepada Suara Merdeka atas dukungan yang diberikan selama ini. Kesuksesan Haudi Abdillah dan kawan-kawan melaju ke babak delapan besar diharapkan juga menjadi momentum bagi pengusaha Kota Semarang untuk mulai peduli dengan PSIS, sebab selama ini masih dirasa minim. Dari Semarang, Jati Priyat Nomo, Suara Merdeka.TV Sampai jumpa di video selanjutnya.